Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua untuk anaknya. Kematian dari orang yang dicintai, sukar telukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya, dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berdere jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan kejolak emosinya, kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya, dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diterita putra dan putrinya, akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir, ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi, sata, bawan, tusuki, tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ening, sikap merenung, sikap meritasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, namo sang yang adi budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu ser sekalian. Baru saja kita bersama-sama mendengarkan tentang pengorbanan dari seorang tua untuk anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik membesarkan anak hingga sampai seperti saat ini. Kehidupannya sepenuhnya tercurah untuk kepentingan anaknya. Bagaimana anak bisa bahagia setelah dewasa, bahkan ketika seorang ayah berumur 80 tahun pun secara finansial sudah mandiri pun tidak lepas dari pemikiran dari orang tuanya untuk selalu berbahagia anaknya. sebagai timbal balik, sebagai gambarannya, karena kita telah menerima pengorbanan dari orang tua, kebajikan-kebajikan dari orang tua secara tradisi, tadi ya kita lihat ada rumah-rumahan. itu akan dikirim atas nama keluarga untuk dikirim untuk arwah beliau. Itu adalah pola pikir anak yang berbakti. Pola pikir anak yang berbakti selalu memikirkan nasib orang tuanya di alam sana. Maka agar orang tuanya di alam sana tidak keleleran, masih mempunyai tempat tinggal yang layak, itu pun dikirimi, yaitu dengan dikirimi rumah-rumahan sebagai simbol perhatian yang hidup kepada yang telah meninggal. Agar di alam sana orang tua kita di saat bepergian mempunyai sarana transportasi, dikirimi mobil, dikirimi pesawat, bicak, dan lain sebagainya. Agar orang tua di sana tidak kepayahan, tidak kecapean, dikirimi pembantu. Agar orang tua di sana memiliki uang, ya dikirimi uang-uangan. Itulah pola pikir anak yang berbakti kepada orang yang telah tiada. Menjadi kenyataan atau tidak, orang tua kita akan menempati rumah yang kita kirimi atau setelah kelahiran memiliki rumah yang mewah atau megah. Tentunya tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang utama adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa kehidupan ini. Dan juga agar orang tua di alam sana tidak kekurangan makan, maka ada persembahan-persembahan makanan-makanan. Itu sebagai bentuk simbol perhatian yang hidup kepada yang telah meninggal. Arwah dengan selalu disimpatiki yang hidup, yakinlah akan membawa kebahagiaan bagi arwah. Arwah yang selalu disimpatiki akan mengkondisikan perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang dimiliki arwah itulah yang akan mendorongnya dan mendukungnya untuk memiliki alam bahagia. Semoga dengan rasa bakti yang tinggi, keluarga, baik melalui sarana maupun tidak, benar-benar apa yang menjadi harapan keluarga setelah meninggal ini. Al-Mahum menempati alam surga bahagia, bebas dari penderitaan, benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera mungkin melepaskan, mengikhlaskan kepergian al-Mahum menuju alam yang lain. Selamat jalan al-Mahum, semoga jalan yang terlalu terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakananmu. Sadu, sadu, sadu. Selamat menikmati.